Seorang pemuda asal desa Sukorjo, Ponorogo, kepergok mencuri uang kotak amal di Masjid Nurul Hasan, Keluruhan Keniten, Kecamatan Kota. Bahkan aksinya terekam CCTV, hingga akhirnya ditangkap oleh warga. Pelaku memang sudah beberapa kali berada di masjid sebelum akhirnya melakukan aksi pencurian. Menurut salah satu warga, Muhammad Rama mengungkapkan bahwa pencurian kotak amal di masjid ini sudah terjadi lebih dari satu kali. Sementara itu pelaku membobol kotak amal dengan menggunakan gunting tanpa harus merusak. Dia terpaksa mencuri karena tidak punya uang untuk makan. Terima kasih telah menonton. Kasus ini masih dalam penyelidikan dan pengembangan, apakah ada kasus yang dilakukan pelaku di lokasi lain. Ini memang benar kejadian yang terjadi di Kosek, wilayah hukum Kosek Kota, di daerah Keniten, di Masjid Nurul Hasan. Dan hasil keterangan, pelaku sudah beberapa kali melakukan aksi pencurian di sejumlah tempat. Dinar Putra Perdana, Ponorogo, Sakti TV